Saya izin menyampaikan, kalau anda tunaikan solat malam, minimal setelah selesai, jangan berhenti sampai situ. Minta empat hal ini. Karena kalimatnya, kul, 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 kul. Katakan, 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 katakan. Katakan, ya Allah, katakan. Katakan, katakan. Minta. Ya Allah, bimbing hamba, ya Allah, dalam aktivitas kehidupan hamba. Yang berlalu, ya Allah, saya pernah maksiat, saya mengakui, ya Allah. Saya ingin berubah jadi orang baik, ya Allah. Ya Allah, saya bukan termasuk dari kalangan jahiliya. Saya tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Bila engkau pernah mengampuni yang dulu, maka mohon turunkan ampunan padaku yang sekarang. Bila dengan kesempatan malam ini, hamba telah menangis. Hamba bangun, ya Allah. Di antara sekian banyak orang tidur. Hamba berusaha bermunajat kepadamu. Hamba sujud. Belum engkau ampuni juga, tunjukkan kepada hamba. Dengan cara apa lagi, hamba pasti memohon kepadamu. Minta. Kenapa yang dulu bisa diampuni, yang sekarang tidak? Bangun, teman-teman. Wa akhirini, muhraja subkin. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan jalan keluar. Ya Allah, engkau titipkan pasangan saya kepada saya, bukan pada orang lain. Ya Allah, engkau berikan cinta kepada saya untuk isi saya, bukan untuk isi orang lain. Ya Allah, engkau titipkan anak ini kepada saya, bukan kepada yang lain. Maka mohon, ya Allah, bimbing ia dalam akhlaqnya. Berikan kemudahan untuk menghafal Quran. Jadikan ia, ya Allah, punya kesempatan untuk memberikan mahkodat di akhirat nanti. Ya Allah, bangun, bangun, bangun. Minta. Ini saya sering perhatikan banyak orang tahajud, tapi jarang meminta yang empat ini. Minta. Minta. Untuk penegasan. Paham ya? Minta.